Ya Tuhan, sungguh api yang mengerikan. Itu adalah orang bijak agung dari suku Gagak Emas. Semua orang terkejut. Tepat pada saat itu, awan hitam mengerikan lainnya memenuhi udara. Aura mengerikan itu amat dingin. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah tiba di neraka. Beberapa orang ketakutan. Orang bijak agung dari sekte awan tenang telah tiba. Empat orang bijak agung bergabung dalam pertempuran. Kekuatan mereka yang mengerikan menembus langit dan bumi. Tepat saat itu, terdengar suara gemuruh. Seberkas cahaya melesat melintasi langit dan bumi. Begitu cepatnya sehingga tak seorang pun dapat melihatnya. Itu adalah orang bijak agung dari klan cahaya. Apakah mereka juga ada di sini? Sang bijak agung dari keluarga Purbakala terpencil akhirnya tiba. Setelah sang bijak agung dari klan cahaya, sang bijak agung dari klan surga suci tiba dengan langit yang penuh dengan cahaya suci. Semua orang ketakutan. Pertarungan di depan bahkan lebih mengerikan. Di langit, sebuah kuali dewa muncul. Api dewa yang dahsyat menyebar ke segala arah. Itu adalah orang bijak agung dari sekte kuali pil. Sekte-sekte teratas dan keluarga kuno terpencil ini semuanya telah mengirim orang bijak agung mereka. Raja-raja bijak lainnya semuanya telah mundur jauh. Berdengung. Seluruh kehampaan hancur berkeping-keping. Bahkan reruntuhan yang hancur pun berubah menjadi puing-puing dan berserakan ke segala arah. Banyak dari mereka terbang menuju Lin Suan. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat berikutnya, cahaya tajam muncul. Dia mengulurkan tangannya dan meraih di depannya. Mungkinkah ada harta karun yang jatuh? Ketika yang lain melihat ini, mereka berseru. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh sosok bergegas menuju Lin Suan. Tampaknya mereka juga ingin merebut harta karun itu. Tepat pada saat itu, seseorang berteriak, Enyahlah. Sebuah cakar emas muncul di antara langit dan bumi, menghancurkan segalanya. Lebih dari sepuluh sosok terlempar mundur. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Seseorang berseru. Itu adalah ahli dari suku gagak emas. Golden Crow hal turun dengan gaya mendominasi dan mengulurkan tangan emas besar untuk meraih kekosongan di sekitarnya. Kekosongan di sekitarnya terus hancur. Semua orang melihat bahwa hanya ada satu benda yang utuh. Itu adalah pecahan. Ada banyak pola di atasnya, seperti sudut cangkang kura-kura. Tampaknya ada sesuatu yang terekam pada cangkang kura-kura purba itu. Semua orang terkejut. Namun, kemunculan Golden Crow hal membuat semua orang ketakutan. Tidak ada yang berani melangkah maju. Dia seorang jenius ulung, seorang pakar. Orang yang menyerang sebelumnya mungkin sedang tidak beruntung. Golden Crow hal mendengus. Apakah menurutmu kau memenuhi syarat untuk mengambil benda ini? Niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Liu Yu, Huoyuan dan yang lainnya segera mundur. Lin Suan mencibir. Seorang pecundang sepertimu masih punya muka untuk bersikap sombong di hadapanku. Dia mengepalkan tangannya dan meninju, menghancurkan semua cahaya di tubuh lawannya. Lin Suan melambaikan tangannya dan menutupi seluruh cangkang kura-kura. Beraninya kau. Dengus dingin lainnya terdengar, dan seorang pria berbaju perang muncul di antara langit dan bumi. Orang ini memiliki kekuatan sedingin es. Semua orang ketakutan. Apakah dia ada di sini juga? Setelah roh itu tiba, ia menatap Lin Suan dan menyerahkan barang itu. Lin Suan mendengus dingin. Bicaralah dengan kemampuanmu sendiri. Pedang emas menyembul dari matanya dan menusuk ke depan. Kau ingin melawan aku hanya dengan dirimu. Pedang jahat terbang keluar dan menyapu ke segala arah. Tatapannya bertemu dengan Lin Suan. Langit dan bumi runtuh. Setelah itu, roh jahat itu menyerbu. Di sisi lain, Jin Wu Hao juga bergerak. Tampaknya mereka semua ingin mendapatkan kulit kura-kura. Tidak bagus. Semua orang tercengang. Meskipun Lin Suan telah menunjukkan kehebatannya sebelumnya, tetapi sekarang, roh jahat dan Jin Wu Hao yang bekerja sama. Bisakah dia melawan mereka? Huo Yuan ketakutan. Pada saat berikutnya, dia berteriak, Hebat, jenius teratas dari pil koldron sek ada di sini. Tuan Jiang Chen, tolong selamatkan dia. Jiang Chen berada di udara dengan empat naga api di bawah kakinya, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Sebuah kuali melayang di tangannya saat dia menatap Lin Suan. Kemudian, dia bertanya dengan dingin, mengapa kamu menyelamatkannya? Huo Yuan berkata, dia menyelamatkan kita sebelumnya. Itu masalahmu. Dia mungkin menyimpan harta karun dari pengadilan surgawi. Serahkan saja padaku, aku akan membiarkan dia pergi. Suara dingin terdengar. Wajah Huo Yuan dan yang lainnya berubah jelek. Mereka tidak menyangka Lord Jiang Chen akan menyerang Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin, jika kau menginginkan harta karun itu, bicaralah dengan kekuatanmu sendiri. Dengan suara gemuruh, dia menamparkan segel penguasa manusia. Tiga segel penguasa manusia terbang ke arah mereka bertiga. Kau sedang mencari kematian. Golden Crow Howe dan Evil Spirit mencibir. Kau ingin menantang kami bertiga sendirian. Kamu tidak punya hak. Jiang Chen memegang kuali di tangannya dan berkata dengan dingin, karena kau telah menyelamatkan murid-murid sekte kuali pil, maka aku tidak akan membunuhmu, melainkan akan menekanmu. Kuali itu terbuka, dan api suci yang dahsyat keluar, menyelimuti Lin Suan. Oh tidak, semua orang tercengang. Namun, cahaya pedang merobek api suci, dan Lin Suan melangkah maju dengan kuat. Hanya ada satu harta karun. Kepada siapa aku harus memberikannya? Sebuah cangkang kura-kura melayang di atas tangannya. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan muncul di matanya. Dia sudah menggunakan ilusi. Seperti yang diharapkan, dengan cangkang kura-kura dan ilusi, ketiga ahli itu tidak lagi bekerja sama. Lin Suan menyerbu ke depan. Mereka berempat bertarung. Kali ini, mereka benar-benar bertarung untuk diri mereka sendiri. Para sage di sekitarnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Mereka mengira bahwa siapapun yang melihat harta karun akan berjuang demi diri mereka sendiri. Namun, beberapa pakar yang lebih tua terkejut ketika mereka melihat ini. Ini tidak biasa. Pemuda ini pasti menggunakan suatu cara. Itu terlalu menakutkan. Setelah 300 gerakan, roh jahat itu tiba-tiba berteriak dingin, Sialan, beraninya kau menggunakan ilusi padaku. Hantu pedang jahat muncul di matanya dan menghancurkan segalanya. Jiang Chen juga berteriak, tidak bisa dimaafkan. Golden Crow Hao berteriak dengan marah, Bocah Sialan, beraninya kau menyergapku. Ketiganya benar-benar marah. Apakah mereka tanpa sadar telah jatuh ke dalam ilusi pihak lain? Lin Suan tertawa dan mengambil cangkang kura-kura lagi. Kalian bertiga biasa saja. Sambil berkata demikian, dia mendorong tangannya ke depan, dan diagram Tai Ji pun muncul. Pedang Yin yang pun diayunkan ke depan. Ketiganya meraung dengan marah sambil mengirimkan seluruh kipedang dan menyerbu ke arah mereka. Kali ini, mereka bertiga telah bergabung dan bersiap. Mereka mungkin dalam bahaya. Lin Suan mencibir. Jadi apa kalau aku melawan kalian bertiga sendirian? Ayo. Rambutnya yang hitam berkibar tertiup angin, dan tangannya membelah langit. Kipedang yang tak berujung meletus dari tubuhnya. Pada saat itu, dia tampak telah berubah menjadi dewa perang yang tak tertandingi. Dia sangat kuat. Untuk sesaat, mereka bertiga tidak dapat menjatuhkannya. Itu mengejutkan semua orang. Pada saat itu, dengusan dingin lainnya terdengar. Sebuah tangan emas besar menyelimuti mereka. Ledakan. Ekspresi Jiang Chen dan yang lainnya berubah. Kekuatan mereka juga mengerikan, tidak lebih lemah dari mereka. Pada saat berikutnya, mereka cepat-cepat mundur. Dengan suara, ledakan, sebuah retakan besar muncul di hadapan mereka. Setelah itu, seorang pria berpakaian ungu berjalan mendekat. Kekuatannya menekan langit dan bumi. Kamu Wu Dao. Golden Crow Howe mendengus dingin, apakah kau akan ikut campur dalam urusan kami? Lin Suan adalah temanku. Kau bisa bertarung satu lawan satu, tetapi jika kau ingin bertarung tiga lawan satu, kau harus bertanya padaku terlebih dahulu. Ye Wu Dao sangat kuat. Lin Suan tertawa, Wu Dao, kamu datang di waktu yang tepat. Ayo kita kalahkan dia bersama-sama. 4.642 Apakah Anda meremehkan kami? Roh jahat itu menggertakkan giginya, ekspresi yang tidak sedap dipandang terlihat di wajahnya. Masing-masing dari mereka adalah jenius terbaik, yang memenuhi syarat untuk memasuki Aula Istana Valet. Namun sekarang, mereka berdua mencoba melawan mereka bertiga. Apakah mereka meremehkan mereka? Mereka bertiga melangkah maju, menyebabkan sembilan langit dan sepuluh negeri bergetar. Lin Suan dan Liv Dao Denir bagaikan dua dewa perang, sama sekali tidak takut. Pada saat inilah terdengar desahan. Sosok glamour lain mendekati mereka. Itu adalah angin Phoenix. Dia datang ke sisi Liv Dao Denir. Meskipun Lin Suan tidak memberinya wajah apapun terakhir kali, Liv Dao Denir tetap merupakan tamu kehormatannya. Sekarang setelah Liv Dao Denir bergerak, dia tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Kenamnya saling berhadapan, aura mereka yang mengerikan menekan sembilan surga. Mengaum. Tiba-tiba, langit hancur berkeping-keping, dan aura yang tak terbatas menekan ke bawah. Semua orang merasa seolah-olah tubuh mereka akan terkoyak. Raungan dahsyat terdengar bagai jutaan guntur saat seorang pria berbaju sirah melangkah maju, memancarkan kekuatan Dao Agung. Dia berjalan bagaikan seorang kaisar agung. Dia menyerang para bijak agung yang ada di depannya. Seorang bijak agung telah tiba, dan kekuatan orang ini terlalu mengerikan. Siapa dia? Banyak sekte yang terkejut. Mereka bahkan tidak tahu dari vaksi mana dia berasal. Jagoan. Pertempuran besar terjadi di langit. Pria misterius itu menyerang dengan telapak tangannya, menyebabkan sepuluh ribu sinar cahaya membentuk bilah pedang surgawi yang menyapu ke segala arah. Kembali. Lin Suan dan yang lainnya menyipitkan mata mereka. Meskipun pihak lain tidak menargetkan mereka, hanya aura yang mereka pancarkan sudah cukup untuk mengancam nyawa mereka. Orang bijak agung ini sungguh menakutkan. Lambat laun, para bijak agung berhenti bertarung satu sama lain dan menyerang ke tanah. Mereka menghancurkan bumi. Kehampaan hancur, dan bumi terbelah. Pemandangan mengerikan itu membuat semua orang tercengang. Apa yang dilakukan para bijak agung ini? Sesaat kemudian, mereka melihat serangan para bijak agung berhasil ditangkis. Ada sesuatu di bawah tanah. Mata semua orang berbinar. Bahkan mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia melihatnya. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam. Sungguh formasi yang mengerikan. Pengadilan surgawi kuno memang mempertahankan beberapa ruang misterius. Pasti ada warisan yang ditinggalkan oleh pengadilan surgawi kuno di bawah formasi ini. Mata banyak orang memerah, dan mereka hanya bisa menonton dari jauh. Para gritsage di depan mereka juga menarik nafas dalam-dalam dan menyerang dengan agresif. Setelah serangkaian serangan yang mengerikan, para bijak agung mengerutkan kening. Mereka menyadari bahwa formasi susunan di bawah mereka terlalu kuat. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak dapat menghancurkannya. Dari kelihatannya, mustahil untuk menggunakan kekuatan kasar. Satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan menghancurkan formasi tersebut. Tidak mau menyerah, sang petapa agung light fog berubah wujud menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah yang ki. Para bijak agung lainnya bergabung dan bersiap untuk mencoba lagi. Kalau terus begini, formasi itu akan hancur cepat atau lambat. Para sage di sekitarnya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Tidak ada gunanya. Bahkan jika mereka bertarung selama seratus tahun, mereka tetap tidak akan bisa membukanya. Pada saat ini, sebuah suara tenang terdengar. Mendengar ini, semua orang menoleh. Siapakah orang itu? Apakah dia meragukan kekuatan sang bijak agung? Lin Xuan juga terkejut dan menoleh untuk melihat. Saat berikutnya, dia tertegun. Mendengar ini, Jin Wu Hao mencibir. Betapa bodohnya. Kekuatan seorang gritsage bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Yusie dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Mereka melihat seorang pria berjubah hitam berjalan mendekat. Aura hitam di sekelilingnya bahkan lebih aneh daripada orang-orang dari sekte Yu Yun. Mereka tidak tahu siapa dia. Lin Xuan tercengang. Aura ini? Aura ini? Terlalu familiar. Bukankah ini Heisan? Dia ada di sini. Tidak peduli berapapun usiamu, kamu masih suka bermain trik. Lin Xuan tertawa. Ye Wu Dao terkejut. Kamu kenal dia. Lin Xuan mengangguk. Teman lama. Heisan menoleh. Nak, kau tumbuh lebih cepat dari yang kukira. Kau datang ke kota kuno Taiking begitu cepat. Jangan pergi dulu. Aku akan memberimu hadiah besar saat waktunya tiba. Mata Lin Xuan berbinar. Heisan menyebutnya hadiah besar, pastilah hadiah itu luar biasa. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan pengadilan surgawi kuno? Heisan tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum misterius dan menatap Jin Wu Hao. Jangan menilai ini dengan matamu. Orang bijak yang kau kenal tidak lebih dari itu. Mereka tidak dapat merusak susunan ini. Memang, setengah hari telah berlalu. Ratusan dunia telah hancur, tetapi formasi itu masih aman dan sehat. Wajah Jin Wu Hao dan yang lainnya berubah jelek. Formasi macam apa ini? Terlalu mengerikan. Lin Xuan juga terkejut. Dia bertanya, Heisan, apakah kamu punya cara? Heisan tertawa. Tentu saja aku punya cara. Kecuali jika para bijak agung itu datang dan memohon padaku. Saya mungkin bisa membantu mereka. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Jin Wu Hao tertawa dingin. Kamu pikir kamu siapa? Aku sudah lama tidak makan daging golden crow. Nak, bunuh dua golden crow untukku. Heisan menatap Lin Xuan. Lin Xuan berkata, Jangan khawatir, aku juga merindukan rasa daging golden crow. Kau sedang mencari kematian. Jin Wu Hao meraung dan menyerbu. Lin Xuan melancarkan serangan telapak tangan, yang membuatnya terpental mundur. Namun, pada saat ini, dua sosok melintas dan menyerbu ke arah Lin Xuan. Lin Xuan melompat ketakutan dan buru-buru menggunakan void escape untuk menghindar. Lalu, dua golden crow muncul. Mereka adalah dua orang ahli dari generasi yang lebih tua. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada suku gagak emas. Kau sedang mencari kematian. Kedua tetua itu menyerang Lin Xuan. Beraninya kau, Ye Wu Dao meraung dan ingin menyerang. Namun, roh jahat menghalanginya. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Heisan melihat pemandangan ini dan tersenyum. Apakah kamu ingin aku membantumu? Lin Xuan berkata, Tidak apa-apa. Aku tidak peduli dengan dua benda tua ini. Apakah kamu tidak ingin makan daging golden crow? Aku akan membiarkanmu mencicipinya hari ini. Setelah mengatakan itu, dia bertepuk tangan. Beberapa sosok hitam terbang keluar dari wilayah binatang buas. Kemudian, suara gemuruh yang mengerikan mengguncang langit dan bumi. Angsa api es bergegas keluar dan menggunakan hukum es. Ular mistik air hitam menyerang dengan kekuatan laut hitam. Ia menyerang kedua orang tua itu. Pada saat yang sama, selusin binatang lainnya terbang keluar. Lin Xuan menatap Jin Wu Hao dan dua orang lainnya. Apakah kalian tidak suka menindas orang lain dengan angka? Hari ini, saya akan memberitahu kalian bagaimana rasanya diserang oleh sekelompok orang. Ia melambaikan tangannya, lalu selusin binatang itu pun menyerbu keluar. Berengsek. Jin Wu Hao meraung dan mencoba menggunakan garis keturunannya untuk meningkatkan tekanan. Namun, itu sia-sia. Semua binatang buas itu terkendali dan tidak takut sama sekali. Mereka menyerbu dengan gila-gilaan dan meledak dalam sekejap. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Dari mana datangnya begitu banyak binatang buas? Bahkan Feng Huang pun tercengang. Lin Xuan punya trik seperti itu. Ye Wu Dao mencibir. Orang-orang ini memang pantas mendapatkannya. Hei San terkejut. Anak ini bisa mengendalikan begitu banyak binatang buas. Apakah dia seorang penjinak binatang buas? Dengan pengalamannya, dia secara alami langsung mengerti. 4.643 Golden Crow Hao, Evil Spirit, dan Jiang Chen meraung. Meskipun mereka adalah para elit, para monster ini tidak takut mati. Beberapa dari mereka bahkan membakar garis keturunan dan hukum mereka untuk melawan mereka. Bagaimana mereka bisa cocok dengan mereka? Mereka tidak ingin menyanyiakan hidup mereka. Oleh karena itu, mereka segera mundur. Wajah mereka pucat. Tidak mungkin, tiga orang jenius justru dikalahkan oleh satu orang. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Golden Crow Hao mengertakan giginya dan wajahnya menjadi gelap. Bocah terkutuk itu, meminjam kekuatan binatang buas bukanlah apa-apa. Lin Suan mencibir. Kalian bertiga baru saja mengeroyokku. Apa itu? Kenapa? Kau ingin melawanku satu lawan satu. Aku akan melawanmu dengan satu tangan. Golden Crow Hao tidak berani bicara. Dia bukan tandingan Lin Suan. Ia mengertakan giginya, berharap kedua tetua itu dapat membunuh binatang buas itu. Akan tetapi, para tetua pun tidak dalam kondisi yang baik. Angsa api es menguasai hukum es dan api. Ular mistis air hitam adalah binatang langka dengan kekuatan mengerikan. Pada akhirnya, salah satu tetua terlempar sambil memuntahkan darah. Tubuh tetua lainnya tercabik-cabik. Tubuhnya ingin sembuh, tetapi Black Mountain melambaikan tangannya dan aura hitam membentuk jaring besar yang menyegel separuh tubuhnya. Baiklah, nanti aku makan daging Golden Crow. Orang tua itu sangat marah hingga dia muntah darah. Dia segera melarikan diri dan tubuhnya terbentuk kembali di tempat lain. Wajahnya sangat pucat. Mereka melotot ke arah Lin Suan. Lin Suan mencibir. Sebagai seorang tetua, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pemuda sepertiku. Beraninya kamu tinggal di sini. Tetua gagak emas menggertakkan giginya, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan terhadap binatang buah sekuat yang menjaga Lin Suan. Wajah Golden Crow Hao, Evil Spirit, dan Jiang Chen Dingin. Fakta bahwa mereka bertiga tidak dapat mengalahkan Lin Suan membuat mereka merasa malu. Lin Suan memandang gunung hitam dan bertanya, tidak bisakah kau memecahkannya? Black Mountain menggelengkan kepalanya. Sekarang bukan saatnya. Mereka tidak bisa menghancurkannya dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka hanya bisa menghancurkannya dengan formasi. Baiklah, kalau begitu, Lin Suan tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dia bersiap untuk pergi. Huoyuan berjalan mendekat dan berkata, Tuan Muda, silakan ikuti saya kembali ke Sekte Kualipil. Saya pasti akan membalasnya Tuan Muda. Lin Suan berkata, dengan sikap Jiang Chen terhadapku, apakah aku perlu kembali? Huoyuan menggertakkan giginya, dia adalah dia, dan mereka adalah mereka. Anda menyelamatkan saya, kakek saya adalah tetua inti. Jika kamu bersekolah di Pil Cauldron School, kamu tidak akan berada dalam bahaya apapun. Aku bisa bersumpah demi hidupku. Lin Suan mengangguk. Baiklah, aku ingin melihatnya sendiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Heisan, Yewudao, Liu Yun, dan yang lainnya, Lin Suan dan Huoyuan berangkat ke Sekolah Kualipil. Sekolah Pil Cauldron adalah sekolah terbaik. Yang lebih penting, sebagian besar anggotanya adalah alkemis, dan beberapa dari mereka sangat kuat. Setelah kembali ke Sekolah Pil Cauldron, banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka Huoyuan akan membawa tamu. Mereka bingung. Siapakah orang ini? Apakah dia layak mendapatkan perhatian mereka? Huoyuan mengatakan bahwa dia adalah penyelamatku. Dia membawa Lin Suan ke kediamannya dan berkata, Lin Gongsi, kamu istirahat dulu. Kalau kamu butuh sesuatu, beritahu aku saja. Lin Suan mengangguk. Dia mengatur formasi dan mulai beristirahat. Dia memulihkan sebagian kekuatannya dan menyesuaikan kondisinya ke kondisi puncak. Kemudian, dia mengeluarkan sebotol pil. Itu adalah botol pil yang diberikan Huoyuan kepadanya. Botol pil itu sudah sangat tua. Ketika dia membukanya, sebuah pil terjatuh. Isinya hanya setengah pil, dan sudah membatu. Dia bertanya-tanya apakah itu masih bisa digunakan. Lin Suan mengerutkan kening. Dia menggunakan kekuatannya, tetapi pil itu tidak pecah. Dia terkejut. Dengan kekuatannya, bahkan artefak suci biasa akan hancur. Namun pil itu tidak pecah. Itu benar-benar mengejutkannya. Bisakah benda ini digunakan? Dia sangat ragu. Dia menyimpannya. Lalu, dia mengeluarkan tiga pedang patah itu. Sebelumnya, dia telah menyegelnya dan membawanya kembali. Lin Suan merasa bahwa itu adalah senjata ampuh yang dapat digunakan saat dibutuhkan. Lin Suan menggunakan mata Dewa Tianji untuk menanamkan jejak jiwa pada mereka. Kemudian, dia menyimpannya lagi. Keesokan harinya, Huoyuan datang lagi. Kali ini, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, guru. Ini beberapa pil yang telah kukumpulkan. Ada pil untuk penyembuhan, pemulihan, peningkatan kekuatan, dan bahkan penguatan jiwa. Guru, jika Anda membutuhkan hal lainnya, beritahu saja saya. Lin Suan mengambilnya dan menemukan ada ribuan botol pil. Dia benar-benar terkejut. Katanya, sudah cukup. Ngomong-ngomong, ada beberapa hal yang kuharap bisa kau bantu aku cari tahu. Guru, tolong beritahu saya kapan Anda membutuhkannya. Lin Suan berkata, saya ingin menemukan obat atau pil spiritual yang dapat memperpanjang hidup seseorang. Tahukah Anda? Huo Yuan terkejut. Kemudian, dia berkata, ada obat-obatan spiritual seperti itu, tetapi obat-obatan itu sangat berharga. Sekte kuali pil kami memiliki banyak informasi tentang obat-obatan spiritual. Saya akan melakukannya segera. Oke. Lin Suan tinggal di sini untuk sementara. Sekitar lima hari kemudian, Huo Yuan datang lagi. Kali ini, dia membawa seorang wanita bersamanya. Dia berkata, Lin Gong Si, perkenalkan, ini adikku. Wanita itu mengenakan jubah merah dan aura api di tubuhnya sangat dingin. Wanita itu berkata, namaku Dan Feng. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Pada saat ini, api itu berkata, dia adalah saudara perempuanku. Meskipun kami tidak memiliki hubungan darah, dia tumbuh di sekte kuali pil kami. Dia dibesarkan oleh kakekku, jadi hubungan kami baik. Dia mungkin tidak akan menyakitimu. Yang lebih penting, Dan Feng adalah seorang jenius papan atas. Kekuatan dan bakatnya dalam alkimia tidak kalah dengan Jiang Chen sama sekali. Lin Suan terkejut mendengarnya. Sekte pil kualdron menyembunyikan seorang jenius seperti itu. Dia mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Huo Yuan tersenyum dan berkata, Dan Feng, saudari, kalian bicara saja. Aku akan keluar dulu. Dia berbalik dan pergi. Lin Suan mengundang Dan Feng masuk dan bertanya, Peri Dan Feng, mengapa kamu mencariku? Dan Feng berkata, Saya akan langsung ke intinya. Saya dengar Anda mendapat pil dari Huo Yuan. Kau mendapatkannya dari reruntuhan pengadilan surgawi. Lin Suan berkata, Benar sekali. Aku menyelamatkan hidupnya dan dia memberiku pil itu. Apakah Peri Dan Feng ingin mengambilnya kembali sekarang? Dan Feng tersenyum, Bagaimana aku bisa mengambilnya kembali? Saya hanya ingin bertanya apakah pil itu sudah membatu dan tidak bisa diserap. Lin Suan terkejut. Bagaimana kamu tahu? Kalau dipikir-pikir lagi, mungkin Huo Yuan yang memberitahunya. Lagi pula, Huo Yuan yang pertama kali mengetahuinya. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Huo Yuan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memeriksanya, jadi dia memberikannya langsung kepada Lin Suan. Di seberangnya, mata Huo Yuan berkedip. Menurutku kamu tidak tahu cara menyerapnya. Kamu bahkan menganggapnya pil yang tidak berguna. Lin Suan berkata, Benar sekali. Apakah kamu punya cara? Dan Feng berkata, Jika kau percaya padaku, aku bisa mencobanya. Jika aku berhasil, kita berdua harus menyerap kekuatan pil itu bersama-sama. Apakah Anda setuju? Lin Suan berpikir sejenak dan berkata, Tentu. Meski dia mengerti ilmu alkimia, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pil yang membatu itu. Adapun Dan Feng ini, dia seharusnya adalah seorang alkemis kelas atas. Kalau dipikir-pikir, mungkin dia harus menggunakan metode khusus. 4.644 Baiklah, tidak ada waktu lagi. Mari kita mulai. Dan Feng mengambilnya kembali dan mengeluarkan tungku. Ada empat burung phoenix api yang berputar-putar di sekitar tungku. Itu sangat mengerikan. Lin Suan terkejut. Lalu, dia mengeluarkan pil yang membatu itu. Burung phoenix api berkata, Beri aku waktu, dan aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Kemudian, dia mulai menggunakan metodenya sendiri untuk memecahkan pil yang membatu. Lin Suan mulai mempelajari cangkang kura-kura saat dia tidak melakukan apapun. Ada banyak rune dao besar yang terekam di cangkang kura-kura. Rune ini sangat misterius dan perlu dipahami dan dialami. Lin Suan telah mempelajarinya selama beberapa hari terakhir. Ia merasa seolah-olah telah memasuki dunia magis. Kemudian, ia menarik nafas dalam-dalam. Sungguh luar biasa. Di bawah mata ilahi rahasia surgawinya, ia menemukan bahwa semua rune pada cangkang kura-kura saling terkait dan akhirnya membentuk karakter kuno. Astaga! Dao Will di atasnya begitu samar hingga hampir tak terlihat. Jelas bahwa setelah 50 ribu tahun, Dao Will hampir menghilang. Namun, Dao Will masih ada. Terlebih lagi, orang biasa tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Jika Lin Suan tidak memiliki mata ilahi rahasia surgawi, dia mungkin tidak akan dapat mendeteksinya. Dia harus menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk mendeteksinya. Mata Lin Suan berkedip. Kekuatan reinkarnasi berhubungan dengan pengadilan surgawi. Kemudian, dia tampaknya teringat sesuatu dan mengeluarkan lagi tiga pedang patah yang tersegel. Dia menggunakan kekuatan reinkarnasi mata rahasia surgawi untuk mengamati dengan cermat. Dia menemukan bahwa memang ada Dao Besar di sana. Akan tetapi, itu belum lengkap. Mungkinkah? Lin Suan berkata kepada Dan Feng, lalu meninggalkan sekte Kualipil dan pergi ke runtuhan pengadilan surgawi kuno lagi. Dia menekan keempat pedang yang tersisa dan membawanya kembali. Ketujuh pedang itu dihubungkan bersama. Lin Suan akhirnya menemukan bahwa Dao Besar di atasnya juga membentuk karakter kuno. Ini adalah Dao Pengadilan Surgawi. Lin Suan sangat terkejut. Ia mencari lagi, tetapi menemukan bahwa itu hanya pada beberapa pecahan senjata. Selain tujuh pedang patah dan kulit kura-kura, ia tidak menemukan yang ketiga. Tujuh pedang patah dan tempurung kura-kura ini pasti luar biasa pada zaman dulu. Lin Suan kembali ke sekte Kualipil dan terus bermeditasi. Meskipun hanya ada dua karakter kuno, Dao yang terkandung di dalamnya mengejutkan Lin Suan. Lin Suan memutuskan untuk memahami Dao Pengadilan Surgawi. Di luar, di Grand Clarity Ancient City, berita tersebar di mana-mana. Ada berita tentang pengadilan Surgawi kuno setiap hari, tetapi tidak ada satupun yang merupakan kabar baik. Tidak ada satupun orang bijak agung yang mampu berbuat apapun tentang hal itu, jadi mereka tidak punya pilihan selain kembali dan memikirkan cara untuk mengatasinya. Banyak sekali orang yang dengan gila-gilaan mencari dan bertarung di reruntuhan. Namun, karena para Geritsage telah bergabung berkali-kali, formasi mantra pamungkas diaktifkan dan menyapu semuanya. Banyak orang terbunuh seketika, tubuh dan jiwa mereka hancur. Akibatnya, reruntuhan pengadilan Surgawi kuno menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Pecahan-pecahan senjata itu juga tampaknya telah menerima peningkatan kekuatan dan menjadi lebih mengerikan. Tak satupun dari ini ada hubungannya dengan Lin Suan. Lin Suan telah bermeditasi selama dua bulan terakhir. Di sisi lain, Red Phoenix Ai berusaha sekuat tenaga untuk memecahkan pil yang membatu itu. Akhirnya, dia berhasil. Dia berkata, Lin Gong Si, sudah selesai. Lin Suan menyingkirkan pedang patah dan kulit kura-kura, lalu berjalan keluar. Seperti yang diduga, ada banyak retakan pada pil yang membatu itu. Kemudian, kekuatan melonjak keluar. Dia dan Red Phoenix duduk bersila dan mulai menyerap separuh pil. Ini bisa meningkatkan kekuatan jiwa. Lin Suan sangat gembira. Begitu jiwanya menjadi lebih kuat, mata ilahi rahasia surgawinya juga akan menjadi lebih kuat. Menggunakan mata ilahi rahasia surgawi untuk mengeluarkan kekuatan reinkarnasi akan memungkinkannya untuk memahami dao pengadilan surgawi lebih cepat. Di sisi lain, Red Phoenix juga sangat gembira. Dia juga membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat untuk memurnikan pil, jadi mereka berdua menyerapnya dengan sekuat tenaga. Setelah sekitar 10 hari, badai jiwa yang mengerikan melonjak keluar dari mereka berdua. Ia menyapu ke segala arah. Pada saat ini, banyak orang gempar. Mereka yang berasal dari sekte Kuali Pil terkejut. Sungguh kekuatan jiwa yang mengerikan. Apakah ada seseorang yang akan menerobos? Mereka semua menoleh untuk melihat. Di sisi lain, Jiang Chen juga merasakan kekuatan jiwa ini. Itu terlalu mengerikan. Siapakah di antara generasi muda yang memiliki jiwa seperti itu? Apakah itu Phoenix Merah? Sosoknya melintas dan dia bergegas berjalan mendekat. Tak lama kemudian, dia sudah sampai di depan rumah besar itu. Ini adalah kediaman Huoyuan. Dia tidak terkejut bahwa Phoenix Merah ada di sini. Bagaimanapun, Red Phoenix adalah saudara perempuannya Huoyuan. Ketika dia melihat ke bawah dengan jiwanya, dia mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa Phoenix Merah tidak sendirian. Ada orang lain yang duduk di sampingnya. Dan itu bukan Huoyuan. Siapa itu? Niat membunuh yang dingin tampak di matanya. Phoenix Merah adalah jenius teratas dari sekte Kuali Pil. Selain itu, dia sangat cantik. Dia telah lama menganggapnya sebagai miliknya. Dia tidak akan pernah mengizinkan orang lain duduk di samping Red Phoenix. Dengan perlindungan Arrai, dia tidak dapat melihat wajah pihak lain dengan jelas. Dia langsung mendengus dingin. Jiang Chen menunggu di luar. Dia tidak percaya bahwa pihak lain tidak akan keluar. Berdiri di kehampaan, Jiang Chen memancarkan niat membunuh dingin yang menyapu sembilan langit. Murid-murid di sekitarnya yang bergegas mendekat juga sangat ketakutan. Mereka semua mundur. Badai jiwa di depan mereka berlangsung lama sebelum perlahan menghilang. Phoenix Merah dan Lin Xuan sama-sama membuka mata mereka. Bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum. Burung Phoenix Merah pun ikut senang. Kali ini, kekuatannya meningkat pesat, terutama kekuatan jiwanya. Lin Xuan juga sama. Dia merasakan bahwa mata ilahi rahasia surgawi telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah menembus peta rahasia surgawi ke-14. Dia pikir dia bisa mengumpulkan lebih banyak kekuatan reinkarnasi. Itu sungguh suatu kebahagiaan yang tak terduga. Namun, pada saat berikutnya, ketika dia merasakan niat membunuh yang mengerikan di luar, dia mengerutkan kening. Phoenix Merah juga sama. Dia mendengus dingin dan berjalan keluar. Melihat sosok di depannya, dia mengerutkan kening dan berkata, Jiang Chen, apakah kamu melepaskan niat membunuhmu terhadapku? Kenapa, kau ingin bertarung denganku? Aku tidak keberatan bertarung denganmu. Bersaing dalam seni bela diri atau alkimia. Orang-orang di sekitarnya berseru ketika mereka melihatnya. Itu memang Phoenix Merah. Kekuatannya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Wajah Jiang Chen menjadi gelap. Mendengar pembicaraan di sekitarnya, dia mendengus dingin. Mereka yang ingin mati bisa tinggal di sini. Siapa yang tidak ingin mati, enyahlah. Niat membunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah. Orang-orang di sekitar mundur ketakutan. Tak lama kemudian, selain Lin Suan dan dua orang lainnya, tidak ada seorang pun di sini. Jiang Chen mendarat. Ia menatap Red Phoenix dan berkata, Aku tidak menargetkanmu. Mengapa aku harus menyerangmu? Setelah mengatakan itu, dia menatap Lin Suan lagi. Niat membunuh yang sangat dingin muncul di matanya. Nak, siapa yang memintamu datang ke sini? Ini adalah Sekte Kualipil. Sebelumnya, mereka bertiga gagal menjatuhkan Lin Suan, menyebabkan dia kehilangan muka. Sekarang setelah dia bertemu Lin Suan lagi, dia tentu saja dipenuhi dengan niat membunuh. Red Phoenix mendengus dingin. Kenapa dia tidak bisa ada di sini? Lin Gongzi, silakan. Apakah Anda keberatan dengan hal itu? Beraninya kau berbicara membelanya. Jiang Chen benar-benar marah. Dia benar-benar tidak tahan. Nak, menonjoloh jika kau seorang pria. Apakah kau pikir kau bisa bertahan hidup dengan perlindungan Red Phoenix? Lin Suan juga tertawa. Kenapa? Apakah kamu ingin menyerangku? Sebelumnya, kalian bertiga tidak bisa mengalahkanku. Sekarang, kalian sendirian. Apakah kalian yakin berani menyerangku? 4.645 Terakhir kali, aku tidak menggunakan semua kekuatan dan kartu asku. Kalau tidak, apakah menurutmu kau bisa selamat? Jiang Chen berkata dengan dingin. Sekarang, serahkan apa yang kamu punya dengan patuh. Dan Feng berkata, ini tempatku. Bukankah kamu terlalu lancang? Jiang Chen, jika kau terus seperti ini, aku akan menendangmu keluar. Jiang Chen meraung. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Tidakkah kau mengerti perasaanku padamu? Lagipula, anak ini mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh pengadilan surgawi kuno? Apakah kau tidak menginginkannya? Setiap orang memiliki keberuntungannya masing-masing. Karena Tuan Mudalin mendapatkan harta karun itu, maka harta karun itu miliknya. Tentu saja, aku tidak akan ikut campur. Mengenai perasaanmu, aku tidak mengerti dan tidak ingin mengerti. Cepatlah pergi. Aku tidak menyambutmu. Jiang Chen hampir menjadi gila. Api yang mengerikan meledak dari matanya saat ia menyerang Lin Suan. Ini adalah api jiwa. Bersama dengan api ilahi yang meluap. Itu sangat menakutkan. Lin Suan mendengus dingin. Peta rahasia surga di matanya mekar. Demikian pula, pedang jiwa terbang keluar dan melesat maju. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Jiang Chen merasakan sakit yang menusuk di matanya. Dia mundur dan ekspresinya berubah semakin buruk. Sialan. Kekuatan jiwa pihak lain juga sangat kuat. Tidak lebih lemah dari dia. Berengsek. Dia meraung dan api surgawi menyala. Dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya dan membunuh anak ini. Pada saat ini, dan Feng melangkah maju. Kekuatan angin api menyebar dari tubuhnya saat dia berteriak. Apakah Anda benar-benar akan menyerang? Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Baiklah, tunggu saja. Jiang Chen meraung dan berbalik untuk pergi. Melihat sosok pihak lain menghilang, dan Feng menghela nafas. Gara-gara aku, kamu telah menyinggung perasaannya. Maaf. Lin Xuan berkata, tidak apa-apa. Bahkan jika bukan karena kamu, aku masih memiliki beberapa konflik dengannya. Sebelumnya, kami bertarung di reruntuhan Istana Surgawi. Jadi, kamu tidak perlu merasa bersalah. Dan Feng berkata, aku tidak menyangka kekuatan jiwamu begitu kuat. Selain itu, sepertinya kamu telah mengembangkan teknik mata khusus. Lin Xuan menganggup dan tersenyum. Kamu seharusnya menjadi pil kelas atas, kan? Dan, mengapa kita tidak bertukar petunjuk dalam ilmu pil? Anda juga tahu cara memurnikan pil. Dan Feng bahkan lebih terkejut lagi. Lin Xuan berkata, aku tahu sedikit, tapi aku tidak bisa dibandingkan dengan seorang jenius alkimia sepertimu. Baiklah, kalau begitu mari kita bertanding. Minat dan Feng pun meningkat. Kedua orang itu mulai beradu pada saat berikutnya. Pada saat itu, Huoyuan juga datang. Melihat mereka berdua begitu fokus, dia pun bergegas pergi. Ia bahkan memerintahkan agar tidak seorang pun mengganggunya. Sejujurnya, saat dia bertemu Dan Feng sebelumnya, dia selalu bersikap dingin. Bahkan terhadapnya, adik laki-lakinya, dia bersikap sama. Sudah lama sekali dia tidak melihatnya tersenyum. Sekarang dia bersama Lin Xuan, dia benar-benar tersenyum setiap hari. Sungguh mengejutkan. Tampaknya Lin Gongzi ini kemungkinan besar akan menjadi saudara iparnya. Memikirkan hal itu, dia mendesah. Ini karena Jiang Chen dan Dan Feng sudah dikenal semua orang. Sekarang Lin Xuan sudah tiba, kemungkinan akan terjadi badai lagi. Tempat Lin Xuan tenang, tetapi ada arus bawah yang melonjak di luar. Hal ini terutama berlaku untuk reruntuhan Istana Surgawi Kuno. Mereka sangat gugup. Mata para bijak agung itu merah padam. Mereka mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempelajari formasi susunan tersebut. Faktanya, beberapa orang bijak agung datang langsung dan tinggal selama satu atau dua bulan tanpa pergi. Pada hari ini, formasi susunan mengirimkan pesan yang mengundang semua orang jenius di dunia. Tampaknya Purple Mansion akan segera dibuka sepenuhnya. Banyak orang yang gempar. Sebelumnya, berita tentang dibukanya Purple Mansion sudah tersebar. Namun, saat itu, hanya Lin Xuan dan beberapa jenius top lainnya yang masuk. Yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Sekarang semua orang jenius di dunia diundang, semua orang terkejut. Banyak orang berkumpul lagi. Mereka semua berangkat menuju Purple Mansion. Di pihak Pilkau Dronsek, Jiang Chen menerima berita tersebut dan segera mengambil tindakan. Dia sekali lagi tiba di luar kediaman Lin Xuan dan berbicara. Huo Feng berjalan keluar dan berkata, Apakah kamu akan bertindak lagi? Jiang Chen melirik Lin Xuan. Dia mendengus dingin, Aku akan memberimu muka dan tidak akan melakukan apapun untuk saat ini. Saya di sini hari ini karena ada masalah penting. Purple Mansion telah diaktifkan kembali, dan akan dibuka dalam beberapa hari ke depan. Ayo kita bergerak juga. Apakah sudah dibuka lagi? Lin Xuan juga terkejut. Dia mengerutkan kening. Dia sekarang tahu bahwa totem dari Purple Mansion adalah Red Speeder Lily. Terlebih lagi, ada seorang ahli misterius yang menyerangnya. Kemungkinan besar dia berasal dari Purple Mansion. Lin Xuan bertanya-tanya apakah dia harus pergi dan melihatnya. Kemudian dia mencibir dan pergi melihat apa yang sedang dilakukan Purple Mansion. Dan Feng juga terkejut. Dia sudah lama mendengar tentang Purple Mansion. Dia tidak memiliki kesempatan terakhir kali, jadi dia pasti tidak akan melewatkannya kali ini. Dia menatap Lin Xuan dan tersenyum. Lin Gongzi, ayo kita pergi bersama. Lin Xuan menganggup dan berkata, oke. Melihat mereka berdua berbicara dan tertawa, Jiang Chen yang berada di depan hampir muntah darah. Sialan, apa bagusnya anak ini hingga dia bisa tetap di sisi dan Feng? Rumah umu itu sangat misterius. Pemandangan di dalamnya luar biasa, dan energi spiritual surga dan bumi berkumpul di satu tempat. Itu seperti surga di bumi. Pada saat ini, Purple Mansion sangat ramai. Banyak orang yang masuk satu demi satu. Tentu saja, mereka yang masuk semuanya adalah para jenius dan pakar papan atas. Para wanita di Purple Mansion bagaikan pri, dan para pria bagaikan makhluk abadi. Mereka bagaikan kaisar yang tak tertandingi, dengan aura agung yang membuat semua orang mengagumi mereka. Tidak banyak orang di Purple Mansion, tetapi masing-masing dari mereka merupakan pakar dan ahli top. Itu sungguh mengejutkan. Tidak mengherankan jika mereka dapat melampaui klan leluhur 70 ribu tahun yang lalu. Tempat ini benar-benar membuat orang betah berlama-lama di sana dan lupa untuk kembali. Yunfei datang dengan sikap alami dan tak terkendali, seolah-olah dia adalah seorang yang abadi. Seorang wanita berjubah perak berjalan mendekat. Ada bulan sabit di dahinya, dan dia memiliki aura misterius. Dia dipanggil Yuefei Yan. Dia adalah salah satu penerus gunung surgawi Istana Ungu. Dan kali ini, dia tampaknya menjadi tuan rumah. Pada saat ini, Yuefei Yan berjalan mendekat dan tersenyum. Tuan muda Yunfei, lama tidak bertemu. Silakan masuk. Yunfei juga tersenyum. Yue Xianzi lebih cantik dari sebelumnya, dan auranya juga lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari seorang penerus Purple Mansion. Dia masuk sambil tersenyum. Tak lama kemudian, datanglah orang lain. Dia memiliki aura suci, seperti malaikat. Dia adalah Seng Tian Che. Ketika dia datang, dia dengan hormat diundang masuk. Tidak lama kemudian, langit dipenuhi cahaya kemasan, seolah-olah matahari telah terbenam. Golden Crowhau juga datang, dengan arogansi dan kesombongan. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Pulau Dewa di langit turun, dan seorang wanita berjalan keluar dari angin. Di sebelahnya ada sosok ungu, seperti Raja Dewa yang tak tertandingi. Kedatangan keduanya membuat orang-orang menaruh hormat kepada mereka. Itu adalah putri dari klan Feng, Feng Huang. Orang itu pastilah penerus klan Ye, klan leluhur. Ya, dia adalah Yehudao, tubuh suci leluhur yang legendaris. Yue Fei Yan tersenyum. Saudari Phoenix, lama tak berjumpa. Tuan Muda Ye, silakan masuk. Yehudao menganggup dan berjalan maju. Namun, pada saat ini, mereka berbalik dan menatap kehampaan. 4646. Kekosongan itu terbelah dan sebuah sosok muncul dari udara tipis. Orang-orang di sekitarnya berseru kaget. Orang itu begitu cepat. Itu Guang Ming dari klan cahaya. Guang Ming telah tiba. Dia datang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menatap Yehudao. Sepertinya para peri dari istana ungu lebih rendah dari Yehudao. Mata Yehudao juga bersinar dengan cahaya dingin. Kitab Suci Kaisar Surgawi beredar di tubuhnya. Di antara keduanya, Dao Agung saling bertautan dan sembilan surga terbelah. Melihat kejadian ini, orang-orang di sekitar menjadi terkejut. Apakah akan terjadi pertarungan lagi di antara mereka berdua? Sebelumnya mereka berdua pernah bertarung satu kali, namun kekuatan mereka berimbang. Tak satupun dari mereka dapat berbuat apapun terhadap yang lain. Yue Fei Yan berjalan mendekat sambil tersenyum. Mereka berdua adalah tokoh papan atas. Jika mereka ingin bertarung, akan ada banyak peluang di kemudian hari. Sekarang, silakan masuk dulu. Suaranya sangat merdu di telinga, bagaikan suara dari sembilan surga. Suaranya seakan mampu menenangkan jiwa. Suasana sekitar menjadi lebih santai. Yehudao menarik kembali pandangannya dan berkata, Guang Ming juga tersenyum. Tentu saja aku harus memberikan muka pada peri itu. Selanjutnya, roh jahat juga datang. Ada juga beberapa murid dari sekte besar dan bahkan keluarga kuno. Dapat dikatakan bahwa ini adalah peristiwa besar. Purple Mansion bahkan telah mengirim pengikutnya untuk menghibur orang-orang ini dengan baik. Selain Yuefei Yan, murid-murid gunung abadi lainnya juga keluar. Setiap dari mereka adalah sosok yang tak tertandingi. Mereka bagaikan sembilan bida dari surga yang dikagumi semua orang. Orang-orang itu semua tercengang. Roh jahat, Seng Tian Sedan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tangan mereka. Phoenix juga menoleh, tetapi dia tertegun. Dia hanya melihat peri-peri cantik, tetapi dia tidak melihat orang yang seperti kaisar tertinggi. Dia agak kecewa. Dia tidak tahu ke mana orang itu pergi. Di antara para peri, Qin Xianir juga ada di sana. Pada saat ini, aura dan kultivasinya jauh lebih kuat daripada saat dia baru saja tiba di bintang kaisar terkubur. Sungguh mengejutkan bahwa dia bahkan bisa mencapai level Huoyuan. Orang harus tahu bahwa Qin Xianir baru saja bergabung dengan Purple Mansion dan kekuatannya telah meningkat pesat. Purple Mansion sangatlah misterius. Tentu saja, dia berasal dari klan Ruba Ekor Sembilan dan memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Pada saat ini, sudut mulutnya terangkat. Senyumnya mengejutkan langit dan bumi. Mata Jin Wu Hao bersinar saat dia berjalan mendekat. Bagaimana aku harus menyapa peri ini? Dia bisa merasakan bahwa pihak lain juga memiliki garis keturunan yang sangat kuat dalam dirinya. Qin Xianir. Nama yang bagus. Maukah peri Qin menemaniku minum? Golden Crow Hao mengundang dengan senyuman. Menurut pendapatnya, pihak lain pasti tidak akan menolak. Itu karena kekuatan dan bakatnya sama-sama luar biasa. Sayangnya, tebakannya kali ini salah. Xianir tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sekalipun dia menolaknya, hal itu tampaknya tidak membuatnya marah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani menolak Jin Wu Hao. Jin Wu Hao juga terkejut. Cahaya dingin yang menusuk melintas di matanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata sambil tersenyum. Tampaknya peri Qin masih belum mengenalku. Jangan khawatir, aku akan memberimu waktu untuk memahamiku di masa mendatang. Suatu hari, aku pikir peri akan bersedia minum anggur bersamaku. Jelas dari kata-katanya bahwa Jin Wu Hao tidak mau menerima ini. Orang-orang di sekitarnya pun berdiskusi dengan bersemangat. Qin Xianir terus tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Pandangannya mengamati sekeliling dengan santai. Jelas, dia juga sedang mencari seseorang. Ketika dia tidak melihat sosok itu, dia sedikit kecewa. Namun, dia diam-diam menghela nafas lega. Bahkan jika Anda bekerja keras selama seratus tahun, dia tidak akan setuju. Pada saat itu, suara dingin terdengar. Banyak sekali orang yang gempar saat mereka melihat ke langit. Ekspresi wajah Jin Wu Hao juga menjadi gelap. Siapa dia? Apakah dia menantangku? Dengan teriakan dingin, langit di sekitarnya runtuh dan bumi retak. Pada saat itu, kekosongan di atas retak terbuka. Api yang memenuhi langit berubah menjadi tungku api suci dan turun dari langit. Semua orang merasakan aura panas yang seolah mampu membakar sembilan langit. Tampaknya orang-orang dari sekte Kualipil telah tiba. Semua orang terkejut. Mungkinkah Jiang Chen menantang Jin Wu Hao? Dua jenius papan atas lainnya. Tampaknya akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Namun, ekspresi mereka segera berubah. Itu karena mereka menyadari bahwa Jiang Chen tidak sendirian. Ada dua aura lain yang sangat menakutkan yang tidak lebih lemah dari Jiang Chen. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat. Pakar lain telah tiba. Siapa dia? Kali ini, bahkan Ye Wu Dao, Feng Huang, Seng Tian Tianz, dan yang lainnya pun menoleh. Jin Wu Hao berteriak dengan dingin. Jiang Chen, apakah kamu menantangku? Setelah Jiang Chen mendarat, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Wajahnya agak gelap. Pada saat itu, seseorang di sebelahnya berbicara. Bukan dia, tapi aku. Apa kamu tidak senang? Itu kamu. Jin Wu Hao akhirnya melihat dengan jelas bahwa itu adalah Lin Xuan. Matanya langsung berubah merah. Anak nakal terkutuk, beraninya kau datang lagi. Jiang Chen sebelumnya telah melukai seorang tetua suku gagak emas. Dia bahkan telah mengambil setengah tubuh tetua itu dan memanggangnya. Bagaimana dia bisa mentolerir hal itu? Dia meraung dan ingin menyerang. Api Golden Crow yang memenuhi langit dengan cepat terbakar dan mengembun menjadi matahari yang menyerbu. Itu sangat mengerikan. Sepertinya dia akan membunuhnya begitu dia menyerang. Apakah kebencian antara kedua belah pihak sudah mencapai tingkat seperti itu? Sebelum Lin Xuan bisa menyerang, dan Feng melambaikan tangannya, dan seekor burung phoenix api terbang keluar dan menyapu langit. Itu menghalangi matahari. Pada saat berikutnya, dia berteriak dingin. Apakah semua Golden Crow begitu sombong? Seorang wanita telah memblokir serangan Jin Wu Hao. Siapa dia? Banyak sekali orang yang gempar. Pada saat itu, mata Light, Yun Fei, dan para ahli tingkat atas lainnya memancarkan cahaya dingin yang menusuk dan membeku di tempat. Jin Wu Hao bahkan lebih terkejut. Dia melihat ke depan. Siapa kamu? Kapan gerbang Kualipil memiliki seorang jenius yang hebat? Nama saya Dan Feng. Saya mendengar bahwa api Golden Crow Anda sangat kuat. Saya ingin mencobanya. Seekor burung phoenix api yang mengerikan mengelilingi tubuh Dan Feng. Yang lainnya terkejut. Seng Tian Che bertanya langsung, Jiang Chen, apakah ini seorang jenius dari gerbang Kualipil? Jiang Chen mengangguk. Benar sekali. Dan Feng juga anggota Pil Kualdron Gate. Begitu dia mengatakan itu, banyak orang berseru. Beberapa orang sangat terkejut. Dua orang jenius papan atas muncul di Pil Kualdron Gate. Sungguh tidak dapat dipercaya. Bahkan beberapa sekte yang tak tertandingi merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan klan leluhur pun berdiskusi dengan bersemangat. Dia adalah Dan Feng. Feng huang berbisik. Jelas, dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Sudut mulut light melengkung membentuk senyum. Keadaan makin menarik. Mata Jin Wu Hao juga berbinar-binar. Tampaknya ada banyak orang jenius hari ini. Dan Feng juga merupakan kecantikan yang tak tertandingi. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Mudah bagi peri untuk beradu dengan api. Setelah pertemuan ini, mengapa kau tidak kembali bersamaku? Kita bisa bertanding dengan baik. Wajah Dan Feng menjadi gelap. Kamu ingin mengundangku. Apakah Anda punya hak? Dia mengangkat tangannya dan menembakkan burung phoenix api lainnya. Api yang mengerikan menutupi langit dan bumi. Jin Wu Hao ingin menghadapinya dengan tenang. Tetapi setelah tiga gerakan, dia terkejut. Kekuatan lawannya sama sekali tidak kalah dengannya. Jika dia ceroboh, dia bahkan mungkin akan dirugikan. Bagaimana dia bisa mempermalukan dirinya di depan seorang wanita? Dia tidak akan mengizinkannya. 4647 Dengan raungan yang keras, dia berubah menjadi hantu golden crow dan menyerbu. Langit dan bumi bergetar. Di sisi lain, phoenix merah membentuk segel dengan kedua tangannya, membentuk segel angin berapi yang menghantam ke depan. Keduanya bertabrakan dan suara yang memekakkan telinga menyebar ke segala arah. Di dalam Zifu, ada formasi misterius yang menghalangi semua jenis energi. Kalau tidak, beberapa orang akan tersapu oleh energi ini dan berubah menjadi kabut berdarah. Setelah tabrakan, keduanya mundur. Phoenix api mendengus. Apa, apakah kamu masih merasa memenuhi syarat untuk mengundangku? Wajah golden crow hau pucat, dan tangannya menghitam. Itu terbakar oleh api pihak lain. Sialan, fire phoenix milik pihak lain terlalu mengerikan. Dia tidak menyerang lagi. Lin Xuan mencibir saat melihat ini. Kamu berhak bersikap sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menguasai dunia? Saya khawatir Anda tidak dapat mengalahkan siapapun di sini. Brengsek, kau sedang mencari kematian. Golden crow hau meraung. Dia hampir menjadi gila. Lin Xuan mencibir. Apakah kamu yakin ingin melawanku? Percayakah kau bahwa aku dapat menindasmu dengan satu tangan? Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Golden crow hau menggertakkan giginya. Nak, kau pasti akan mati jika menantang klan golden crow. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia berjalan kembali dan tidak menyerang lagi. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Siapakah orang itu? Beberapa orang berdiskusi. Seseorang berkata, aku mengenalnya. Dia memasuki rumah ungu bersama golden crow hau dan yang lainnya. Dia sangat menakutkan. Kudengar dia seorang kultifator nakal. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mengapa orang itu bersama orang-orang dari sekte Kualipil? Bahkan roh jahat pun mengernyitkan alisnya saat melihat pemandangan ini. Beberapa bulan yang lalu, dia dan Jiang Chen bergabung untuk melawan pihak lain. Sekarang, pihak lainnya bersama Jiang Chen. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya pada Jiang Chen melalui transmisi suara. Wajah Jiang Chen menjadi gelap, dan dia tidak menanggapi. Lin Xuan tidak peduli dengan perbedaan di antara kerumunan. Dia menyapa Yewudao dan berjalan ke arah Qin Sianer untuk berbicara. Qin Sianer tersenyum ketika mendengarnya. Apakah orang ini begitu akrab dengan peri-peri di Purple Mansion? Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Ketika Jin Wu Hao melihat kejadian ini, dia menggertakkan giginya dengan sangat keras hingga hampir hancur. Dia maju, tetapi ditolak. Namun, pihak lain masih bisa berbicara dengan Riang. Apakah jarak antara dirinya dan pihak lain benar-benar sebesar itu? Dia tidak mempercayainya. Pada saat ini, Yue Fei Yan berjalan keluar untuk menenangkan keadaan, dan suasana pun kembali tenang. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa dia telah meminta semua orang untuk datang kali ini karena Purple Mansion telah dibuka kembali. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan para pelayan menyajikan hidangan lesat dan anggur beralkohol. Jamuan makan dimulai. Tidak lama kemudian, seseorang berkata, kita semua adalah Marsial Saint, membosankan jika hanya minum dan mengobrol. Mengapa kita tidak bertanding? Banyak orang tercengang, dan beberapa mata mereka berkedip. Pada saat ini, para ahli dari seluruh dunia telah berkumpul. Kemenangan di sini dapat membuat nama seseorang dikenal di seluruh dunia. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mendapatkan ketenaran. Yue Fei Yan berkata sambil tersenyum. Istana Valet kita baru saja dibuka. Hari ini bukan hari yang baik untuk bertarung. Aku punya ide lain. Aku ingin tahu apakah semua orang bersedia. Pikiran apa? Yun Fei tersenyum sambil melambaikan kipasnya. Perifa, tolong katakan apa yang ada di pikiranmu. Baru-baru ini, Sekte Valet Mansion kami telah meneliti formasi misterius. Kami ingin mengundang semua jenius untuk melihat siapa yang dapat menghancurkan formasi tersebut. Jika kau dapat mematahkan formasi itu, maka Sekte Rumah Ungu milikku akan memberimu seni bela diri orang suci kuno. Seni bela diri orang suci kuno. Banyak orang tercengang. Mereka tahu bahwa Sekte Valet Mansion mencakup semuanya. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mengumpulkan banyak seni bela diri. Namun sekarang pihak lain telah mengambil ketentuan demikian. Apa yang ajaib tentang formasi susunan itu? Beberapa orang tidak bisa menunggu. Yue Fei Yan, di mana formasinya? Banyak orang berdiri. Mereka semua ingin memperoleh seni bela diri orang suci kuno. Bagaimana mungkin sesuatu dari Sekte Valet Mansion bisa lemah? Bahkan mungkin berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu. Lin Xuan juga tercengang. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Sekte Rumah Ungu. Yue Fei Yan tersenyum. Tampaknya semua orang tertarik. Baiklah, semuanya, silakan ikuti saya. Dia berdiri dan memimpin semua orang keluar dari aula, terbang ke kejauhan. Semua orang mengikuti. Ada sebuah lembah di depan mereka. Energi spiritual di dalamnya luar biasa. Yue Fei Yan mendarat di lembah, dan semua orang mengikutinya. Mereka menemukan bahwa memang ada aura formasi yang berkelap-kelip di depan mereka. Lebih jauh lagi, sudah ada sosok yang menunggu di sana. Dia adalah seorang pria yang dikelilingi oleh setan dan dewa. Dia tampak seperti kaisar yang tak tertandingi. Semua orang tidak dapat menahan gemetar ketika melihatnya. Siapa orang ini? Apakah dia seseorang dari Sekte Valet Mansion? Dia sangat menakutkan. Mata Yun Fei, Guang, dan yang lainnya berbinar. Kekuatan pihak lain sangat kuat. Dia adalah musuh yang tak tertandingi. Tubuh Feng Huang bergoyang, dan keterkejutan tampak di matanya. Itu dia. Dia tidak menyangka orang yang ingin ditemuinya akan ada di sini. Ye Wu Dao mengerutkan kening. Mata Lin Suan berkedip. Mengapa orang ini ada di sini? Mungkinkah dia juga bergabung dengan Sekte Valet Mansion? Dia menatap Qin Sianer dan bertanya dengan suara rendah. Qin Sianer berkata, Kau kenal dia? Yao Guang, aku tidak mengatakan sesuatu yang salah, kan? Qin Sianer mengangguk. Benar sekali. Dia adalah Yao Guang, pewaris salah satu dari sembilan gunung abadi. Dia bergabung dengan Sekte Valet Mansion bahkan lebih awal dariku. Putra suci Yao Guang adalah sosok yang luar biasa di alam roh sejati. Dia sangat misterius. Dia sangat kuat, tetapi tidak ada yang tahu level apa yang telah dicapainya. Mereka hanya tahu bahwa dia berada di puncak. Kemudian, Lin Suan dan yang lainnya memasuki jalur langit berbintang kuno. Dan Yao Guang ini tampaknya tetap berada di dunia roh sejati. Ketika Lin Suan kembali ke dunia roh sejati dari jalur langit berbintang kuno, putra suci Yao Guang masih belum mengalami kerugian. Kemudian, Lin Suan dan yang lainnya datang ke bintang kaisar terkubur. Yao Guang juga datang dan bergabung dengan Sekte Rumah Ungu. Itu sungguh mengejutkan. Lin Suan menatap Yewudao. Dia melihat Yewudao juga mengerutkan kening. Mata Yao Guang berkedip. Dia menyapu pandangannya ke semua orang dan tentu saja melihat Lin Suan dan Yewudao. Dia sama sekali tidak tampak terkejut. Sepertinya dia sudah lama mengetahui keberadaan Lin Suan dan Yewudao. Yao Guang melangkah maju dan tersenyum. Semuanya, ini adalah formasi yang dibentuk oleh Sekte Valet Mansion. Aku ingin tahu apakah ada yang bisa menghancurkannya. Semua orang penasaran. Apakah formasi ini merupakan formasi ofensif? Atau suatu ilusi? Seseorang bertanya. Benar sekali. Mengapa Anda tidak memberi tahu kami apa nama formasi ini? Yao Guang berkata bahwa formasi ini disebut formasi tanpa nama. Adapun efek dan kekuatannya, setiap orang akan mengalaminya secara pribadi setelah naik. Semua orang gempar. Ini tidak ada bedanya dengan tidak mengatakan apapun. Mereka menjadi semakin penasaran. Biar aku coba. Seseorang datang mendekat. Sosok itu adalah seorang pria besar dengan tubuh yang kuat. Ia memegang kapak perang di punggungnya. Ia bagaikan dewa perang saat ia menyerang ke depan. Seluruh lembah gunung berguncang hebat. Dia melompat maju, berubah menjadi sambaran petir saat dia menyerbu formasi. Dia mencengkram kapak perang di punggungnya. Kapak perang itu jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan langit. Ledakan. Formasi itu berkedip-kedip. Rune Dao yang tak terhitung jumlahnya menghantam kapak perang itu. Kapak perang itu terbelah, dan lelaki besar itu terpental. Ada lubang berdarah di bahunya, dan lengannya lumpuh total. Mengaum. Dia meraum ke langit dan segera mundur. Hukum terjalin di sekitar tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, dia merasa ketakutan. Bukan saja dia terluka parah, tetapi senjatanya juga hancur. Yang lain terkejut. Seberapa dahsyat ini. Pria besar ini adalah seorang raja suci tingkat menengah dan bisa dianggap ahli. Tapi dia bahkan tidak mampu menangkis satu serangan pun. Kekuatan formasi itu telah melampaui ekspektasi mereka. Tampaknya teknik bela diri sage kuno ini tidak mudah diperoleh. 4648 Dasar bodoh, kamu tidak bisa menghancurkan formasi dengan kekuatan kasar. Kamu tidak tahu itu. Terdengar suara tawa dingin. Pria yang tingginya seperti menara itu meraung. Siapa dia? Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Sosok di belakangnya mencibir. Menghadapi tatapan mengerikan itu, dia sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia melambaikan token di tangannya. Wajah lelaki yang mirip menara itu berubah jelek. Dia menggertakan giginya dan pergi. Orang yang berbicara adalah seseorang dari sekte hantu. Mereka adalah sekte yang tak tertandingi dan dia tidak berani memprovokasi mereka. Karena cedera sebelumnya, dia kehilangan muka. Dia hanya bisa pergi dengan cepat. Tentu saja, dia tidak pergi sepenuhnya. Sebaliknya, dia berdiri di sudut terpencil dan menonton. Dia ingin melihat siapa yang bisa menghancurkan formasi yang mengerikan itu. Yang lain juga berdiskusi. Beberapa orang lagi maju untuk mencoba, tetapi tidak ada yang berhasil. Baik dengan menggunakan kekuatan kasar, menyerang, atau menggunakan formasi untuk menghancurkan formasi, semuanya gagal. Namun, mereka bertahan lebih lama daripada manusia yang seperti menara. Mungkinkah tidak ada yang berhasil? Banyak orang berdiskusi. Mereka sekarang tahu betapa mengerikannya formasi kegelapan itu. Orang-orang dari Purple Mansion juga merasa gugup. Beberapa dari mereka sudah mendesah. Dilihat dari keadaannya, tak seorang pun akan berhasil menghancurkan formasi susunan ini. Mungkin itu tidak terjadi, Light berkata dengan dingin. Anda masih belum mengatakan apa seni bela diri orang suci kuno itu? Jika tidak, saya rasa tidak ada satupun pakar top yang akan mengambil tindakan. Memang benar demikian. Meskipun ada lebih dari 10 orang yang maju untuk mencoba, Light, Seng Tianmei, Yewudao dan para ahli top lainnya tidak bergerak. Mereka semua menunggu. Yuefe Yan tersenyum. Tampaknya tawaran Purple Mansion tidak cukup. Baiklah, aku akan beritahu kamu sebelumnya. Jika kamu bisa menghancurkan formasi ini, kamu akan mendapatkan kemampuan ilahi. Itu adalah seni bela diri yang telah hilang 30 ribu tahun lalu, tangan pemburu surga yang hebat dan sunyi. Jurus ini diciptakan oleh Sage Agung Pembelah Langit, dan kekuatannya tak terbatas. Jika dikuasai, jurus ini dapat mencabik-cabik lawan selevel dengan satu gerakan. Kemudian, setelah grit Sage Hunting Heaven meninggal, seni bela dirinya pun menghilang. Suara renyah terdengar, banyak orang menghirup udara dingin. Tangan pemburu surga yang hebat dan sunyi. Itu adalah seni bela diri yang sudah hilang. Seperti yang diharapkan dari Purple Mansion, mereka bahkan bisa mengeluarkannya. Bagaimana mereka mendapatkannya? Seruan kaget pun terdengar. Mata Jiang Chen, dan Feng dan yang lainnya berbinar. Mata Yunfei, Yu Xie dan yang lainnya juga berbinar. Tampaknya sekter rumah ungu benar-benar tulus. Bahkan mereka tergoda oleh seni bela diri ini. Karena ini adalah seni bela diri suci kuno yang hilang, saya akan dengan senang hati menerimanya. Jin Wu Hao melangkah maju dengan langkah lebar. Aku telah menghancurkan formasi tanpa namamu. Dia berjalan menuju formasi itu bagaikan dewa perang yang berapi-api. Tatapan semua orang tertuju padanya. Orang-orang pemerintah Xi juga menantikannya. Tampaknya teknik rahasia yang telah mereka keluarkan sudah efektif. Seorang ahli tingkat atas datang untuk menghancurkan formasi itu. Dia bertanya-tanya apakah mereka akan berhasil. Begitu Jin Wu Hao memasuki formasi, dia bisa merasakan kekuatan yang mengerikan. Dia meraung marah, dan api di tubuhnya membumbung tinggi ke langit. Sayapnya berubah menjadi bila-bila surgawi, dan pada saat yang sama, telapak tangannya menyapu ke segala arah. Tampaknya dia juga ingin menggunakan kekuatan tiraninya untuk menghancurkan formasi itu. Formasi itu merasakan aura yang mengerikan, dan sebuah cahaya muncul di atasnya, mengusir segalanya. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan menyerbu ke arah Jin Wu Hao. Hao Jin Wu meraung. Orang-orang yang menonton dari luar ketakutan. Formasi itu terlalu kuat, bahkan Jin Wu Hao pun tertekan hingga tak berdaya. Mata Lin Suan berkedip, dan dia mengerutkan kening. Mengapa formasi ini terlihat begitu familiar? Dia adalah seorang ahli formasi, dan ketika dia melihat formasi, dia tentu tidak akan melihat permukaannya. Dia akan melihat isi intinya. Oleh karena itu, dia secara alami dapat melihat kekuatan formasi ini. Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, dia tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Dia merasa itu sangat aneh. Tampaknya pemerintah si memang misterius. Formasi itu pasti dibentuk oleh seorang santo agung, dan mungkin ada lebih dari satu santo agung. Mustahil untuk menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Suara di depannya mengguncang langit. Formasi itu mengandung kekuatan penghancur, tetapi pada akhirnya, Jin Wu Hao masih mundur. Rambutnya acak-acakan, dan dia menggertakkan giginya. Sialan, formasi macam apa ini? Ia menamparkan lagi, tetapi hasilnya ia terdorong ke belakang dan hampir menyemburkan darah. Berengsek. Dia meraung marah dan terbang ke langit. Dia bersumpah akan menghancurkan formasi itu, tetapi pada akhirnya, dia tidak berhasil sama sekali. Hal itu membuatnya kehilangan muka. Ia begitu marah hingga ingin menghancurkan seluruh lembah. Tubuh Jin Wu Hao memancarkan cahaya yang menakutkan, dan membentuk matahari, melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Orang-orang di lembah itu tercengang. Apa yang coba dilakukan orang ini? Apakah dia mencoba membunuh kita semua? Lari, semua orang mundur, dan ekspresi orang-orang pemerintah si berubah. Jin Wu Hao terlalu berlebihan. Yao guang keluar dan berteriak dingin. Ini bukan tempat di mana Anda bisa bersikap lancang. Pergilah ke neraka. Jin Wu Hao meraung, dan matahari kemasan turun. Ini adalah serangan kekuatan penuhnya. Yao guang mendengus dan melambaikan tangannya, lalu segel aneh melesat ke langit. Dengan suara retakan, seluruh dunia terbelah dua. Matahari langsung terkoyak, dan kekuatannya menghilang. Jin Wu Hao terus mundur, dan wajahnya pucat. Sialan, teknik pamungkasnya langsung dipatahkan oleh pihak lain. Mata Yewudao bersinar terang. Apakah ini telapak tangan pembelah surga yang sunyi dan besar? Yao guang mengangguk. Yang lain terkejut. Apakah ini teknik rahasia yang hilang? Ini terlalu menakutkan. Satu serangan dapat menghancurkan segalanya. Apakah kamu akan terus bersikap sombong? Yao guang memandang Jin Wu Hao. Orang-orang lain di pemerintahan Xi juga memandangnya. Kulit kepala Jin Wu Hao mati rasa. Meskipun dia adalah seorang jenius papan atas, Yao guang ini tidak lebih lemah darinya, dan ini adalah wilayah pemerintah Xi. Pastilah ada seorang santo agung yang mengawasi tempat ini. Maka dia mendengus dingin dan turun, dan tidak menyerang lagi. Meskipun begitu, ia tetap ingin mendapatkan kembali wajahnya. Formasimu terlalu mengerikan. Tidak ada seorang pun di Saint King Realm yang bisa menghancurkannya. Apakah kamu berbohong kepada kami? Memang, teknik Jin Wu Hao sempurna, dan peluang keberhasilan yang lain tidak tinggi. Yue Fei Yan berjalan mendekat dan tersenyum, Putra Mahkota, harap tenang. Formasi ini memang aneh dan hanya sedikit orang yang mampu mematahkannya. Bahkan kami tidak punya banyak harapan. Akan tetapi, kami masih ingin mencoba dan melihat apakah benar-benar ada ahli formasi yang menentang surga yang dapat mematahkannya. Ekspresi Jin Wu Hao sangat tenang. Bahkan pemerintah Xi hanya memiliki sedikit harapan, dan tidak memalukan baginya untuk kalah. Saat yang lain berdiskusi, Jiang Chen menatap dan Feng dan bertanya, Bagaimana menurutmu? Dan Feng menggelengkan kepalanya, Apakah kamu ingin memurnikan pil? Kita bisa menghancurkan formasi semacam ini. Formasi biasa tidak akan jadi masalah, tapi untuk formasi kelas atas seperti ini, kami tidak bisa menghancurkannya dengan kekuatan kasar, jadi kami sudah kehabisan akal. Jiang Chen menghela nafas. Tampaknya mereka tidak ditakdirkan dengan telapak tangan pembelah surga yang sunyi dan besar. Selain itu, Feng Huang memandang Ye Wu Dao dan bertanya, Apakah kamu punya ide? Dia tidak terlalu percaya diri. Meskipun dia pernah mempelajari formasi susunan sebelumnya, formasi susunan ini jelas terlalu misterius. Phoenix juga mendesah. Kelan angin mereka telah mengumpulkan formasi susunan dari zaman kuno hingga sekarang. Mereka memiliki semua yang mereka butuhkan. Akan tetapi, dia juga sudah kehabisan akal. Pada saat itu, seseorang berjalan keluar dan berkata, Saya akan mencoba. 4649 Duang Ming melangkah keluar, dia ingin menggunakan kecepatannya yang ekstrim untuk menghancurkan susunan ini. Di antara semua kekuatan supernatural di dunia, hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Mungkin dia benar-benar bisa menghancurkannya dengan kecepatan ekstrimnya. Orang-orang di Purple Mansion juga menantikannya. Duang Ming berjalan ke dalam formasi dan berubah menjadi Aurora. Bahkan Yunfei dan yang lainnya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Duang Ming sangat cepat. Dia menghindari semua serangan, tetapi dia menemukan bahwa dia masih tidak bisa mematahkannya. Walau susunan itu tidak dapat melukainya, dia tetap tidak dapat menghancurkannya seluruhnya. Sialan, susunan macam apa ini? Bahkan kecepatan garis keturunannya tidak bisa menghancurkannya. Akhirnya, dia mundur sambil menggelengkan kepala dan mendesah. Semua orang putus asa, bahkan Duang Ming pun kalah. Yang lainnya tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Tampaknya mereka tidak bisa mendapatkan tangan pembelah surga yang hebat dan sunyi. Mungkin itu tidak terjadi. Sebuah suara terdengar, semua orang menoleh dan melihat ke atas. Lalu, mereka terkejut. Itu Lin Suan. Apakah anak ini mencoba merusak susunan tersebut? Ya, itu Lin Suan. Dia melihat ke depan, menarik nafas dalam-dalam, dan melangkah masuk. Apa yang dilakukan anak ini? Dia tidak dapat memecahkannya bahkan dengan kecepatannya yang amat tinggi. Siapakah dia menurut pendapatnya? Jiang Chen mendengus dan berkata, Lin Gongzi biasanya sangat tenang. Dia tidak akan melakukan apapun yang tidak diayakini. Lagi pula, apa hakmu untuk meremehkannya? Kamu bahkan tidak berani mencoba. Dan Feng berkata dengan dingin. Jiang Chen mendengus. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menghancurkan susunan itu. Orang-orang di Purple Mansion pun turut menonton. Yao Guang menyipitkan matanya. Senyum misterius muncul di wajah Yue Fei Yan. Mereka semua menatap Lin Suan. Lin Suan tentu tahu bahwa jika dia melakukan ini, orang-orang dari Purple Mansion akan mengincarnya lagi. Mereka bahkan mungkin mengetahui identitas aslinya. Namun, Purple Mansion sangat misterius dan kuat. Mereka bahkan mengirim para ahli untuk menyerangnya terakhir kali. Bahkan jika dia bersembunyi, dia mungkin akan ketahuan. Jika memang begitu, mengapa ia harus bersembunyi? Ia mungkin juga akan menonjol dan menghancurkan susunan itu. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin mendapatkan keterampilan unik milik orang suci kuno itu. Setelah masuk ke dalam formasi, Lin Suan dapat merasakan keunikan formasi tersebut. Dia sendiri adalah seorang ahli dalam formasi, dan kekuatannya sangat kuat. Maka pada saat itu juga, ia membentuk segel tangan dengan kedua telapak tangannya, dan jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dari ujung jarinya ke segala arah untuk menghancurkan segel itu. Lin Suan telah mempelajari formasi pemecah surga sebelumnya, jadi dia dapat memecahkan sebagian besar formasi. Namun, sekarang tidak seperti itu lagi. Formasi penghancur surga telah kehilangan pengaruhnya sebelum formasi tanpa nama. Lin Suan merasakan aura yang semakin menakutkan dan bergegas mendekat. Tidak mengherankan jika Golden Crow dan yang lainnya tidak dapat menahannya. Bahkan Light pun tidak berdaya. Kekuatan formasi susunan itu sungguh terlalu kuat. Dia berteriak dingin sambil melambaikan tangannya. Dao besar yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain untuk membentuk karakter kuno yang misterius. Ini adalah hasil pemahamannya baru-baru ini tentang Dao Pengadilan Surgawi. Pada saat ini, dia secara tidak sadar menggunakannya. Dao Pengadilan Surgawi merasuki sekelilingnya. Formasi susunan di depan mereka dengan cepat hancur, dan serangan di sekitarnya menghilang. Lin Suan tercengang. Apa yang terjadi? Bisakah Dao Pengadilan Surgawi menghancurkan formasi susunan tersebut? Dia sungguh terlalu terkejut. Seharusnya tidak demikian. Meskipun Dao Pengadilan Surgawi sangat misterius, ia jelas tidak menghususkan diri dalam menguraikan formasi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ini formasi susunannya? Lin Suan sebelumnya merasa bahwa formasi susunan ini sangat familiar. Sekarang setelah dia memikirkannya dengan saksama, dia tiba-tiba menyadarinya. Di antara reruntuhan istana Surgawi, terdapat formasi susunan yang tiada taraf, sehingga banyak orang bijak agung tidak dapat menghancurkannya bersama-sama. Kekuatan formasi susunan itu sungguh mengejutkan. Formasi susunan ini sangat mirip. Akan tetapi, versi ini adalah versi yang lemah, dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih lemah. Awalnya dia tidak mengenalinya. Kini setelah Dao Pengadilan Surgawi memperlihatkan kekuatannya, dia akhirnya ingat bahwa ini pasti mirip dengan formasi susunan pengadilan Surgawi kuno. Lin Suan menggunakan Dao Pengadilan Surgawi dan tidak melanjutkan untuk menghancurkan formasi susunan. Dia mengerutkan kening. Tampaknya formasi susunan ini disusun oleh orang bijak agung Istana Ungu setelah mempelajari formasi susunan Istana Surgawi. Kemudian, dia mengundang para pakar dunia untuk memecahkannya dan mencari inspirasi untuk memecahkan formasi susunan pengadilan Surgawi. Jika dia bisa menghancurkannya saat ini, bukankah dia akan membantu Purple Mansion? Memikirkan hal ini, dia ingin mengakhirinya. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia juga sangat penasaran dengan pengadilan Surgawi. Itu adalah harta karun yang sangat berharga. Jika dia tidak bergerak kali ini, mustahil baginya untuk menghancurkannya sendiri. Karena formasi susunan pengadilan Surgawi yang sebenarnya ribuan kali lebih kuat dari ini. Diperlukan seorang sage agung untuk menghancurkannya. Lin Suan punya ide. Sepertinya dia harus menunjukkan sebagian kekuatannya. Dia harus membiarkan klan leluhur dan sekte yang tak tertandingi memperhatikannya. Kemudian, dia bisa menggunakan kekuatan klan leluhur untuk menghancurkan formasi susunan. Dengan cara ini, dia akan bisa mendapatkan barang-barang di istana Surgawi kuno. Tampaknya ini adalah keputusan yang sangat berbahaya, tetapi Lin Suan memutuskan untuk mengambil risiko. Kekayaan datang dari bahaya, dia akan berusaha sekuat tenaga. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan memadatkan dao pengadilan Surgawi lagi. Karakter kuno kedua muncul, dan dia dengan cepat mengamati sekelilingnya. Orang-orang di sekitarnya sedang menunggu dan berdiskusi. Mereka tidak terlalu memikirkan Lin Suan, karena Light, Golden Crow, dan yang lainnya telah mencoba dan tidak berdaya. Mungkin hanya seorang bijak agung sejati yang mampu melakukannya. Lin Suan kuat, tetapi masih ada kesenjangan antara dirinya dan seorang sage agung sejati. Bagaimana anak ini bisa berhasil? Jiang Chen mencibir. Golden Crow Hao juga mendengus. Bahkan dia tidak bisa berhasil, apalagi Lin Suan. Namun tiba-tiba wajahnya membeku dan matanya melebar. Pupil mata Jiang Chen mengerut. Ini tidak mungkin. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dan Feng berkata, formasi susunan telah rusak. Sambil berteriak kaget, semua orang mengangkat kepala dan menoleh. Mereka tercengang. Formasi susunan di depan mereka dengan cepat retak. Orang-orang di Purple Mansion terkejut. Mungkinkah? Mereka semua tercengang. Formasi itu retak dan satu sosok berjalan keluar. Anda merusaknya. Yao Guang juga berseru. Yue Fei Yan berjalan mendekat dan mengamati dengan saksama. Dia menatap Lin Suan dengan tidak percaya. Lin Gongzi, Anda benar-benar berhasil. Tidak buruk. Lin Suan mengangguk. Saya beruntung bisa menguraikannya. Beruntung. Semua orang memasang ekspresi aneh. Sial, bagaimana mungkin orang ini seberuntung itu? Jiang Chen menggertakkan giginya. Wajah Golden Crow Hao juga menjadi gelap. Yang lain terdiam. Apakah itu benar-benar keberuntungan? Ini bukan sesuatu yang dapat dijelaskan oleh keberuntungan. Lin Suan mengabaikan orang-orang ini dan menatap Yue Fei Yan. Dia berkata, Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa siapapun yang menghancurkan formasi susunan ini akan dapat memperoleh seni sage kuno yang hilang. Aku ingin tahu apakah kamu dapat memenuhi janjimu. Para penerus gunung abadi berdiskusi. Yue Fei Yan tetap pada pendiriannya. Dia berkata, Tentu saja. Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengambilnya sekarang. Selagi dia bicara, sosoknya berkelebat dan terbang ke kejauhan. Yang lain sangat iri. Orang ini benar-benar melakukannya, dan akan mendapatkan seni yang hilang, tangan pemisah surga yang hebat dan sunyi. Yao Guang telah menggunakannya untuk mengejutkan Golden Crow Hao dengan satu serangan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya seni yang telah hilang itu. Setelah beberapa saat, Yue Fei Yan kembali. Kali ini, dia tidak kembali sendirian. Ada sosok lain yang kembali bersamanya. 4650. Itu adalah seorang tetua. Dia memegang selembar batu giok di tangannya dan berkata, Ini pasti Lin Gong Si, orang yang memecahkan susunan itu. Saat dia berbicara, dia melihat forma siroh. Kemanapun tatapannya lewat, cahaya dingin muncul di matanya. Dia benar-benar berhasil. Benar sekali, saya begitu. Lin Xuan berbicara lagi. Sang sesepuh berkata, Tentu saja, dan menyerahkan slip giok di tangannya. Apa yang terekam di dalamnya adalah teknik kultivasi tangan pembelas surga yang hebat dan sunyi. Lin Xuan mengambilnya dan menemukan bahwa itu sangat rumit, dan itu direkam oleh orang suci tertinggi dengan jiwanya. Luasnya bagaikan lautan. Mata Lin Xuan berbinar, mata ilahi rahasia surgawinya membentuk bayangan cahaya dan menutupi semua energi di dalamnya. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan menghancurkan batu giok itu. Semua orang terkejut. Apakah dia sudah selesai membacanya? Orang-orang di Purple Mansion juga terkejut. The Great Desolate Sky Splitting Hand sangat rumit sehingga tidak dapat dibaca dalam dua atau tiga tahun. Apakah bocah nakal ini benar-benar sudah selesai membacanya? Atau dia baru saja menghancurkannya? Lin Gong Si. Si tetua pun terkejut. Lin Xuan berkata, saya sudah selesai membacanya. Agar tidak dicuri orang lain, saya hancurkan saja. Saya rasa Anda tidak ingin lebih banyak orang melihatnya. Yue Fei Yan dan Yao Guang juga mengerutkan kening. Jiwa macam apa ini? Bahkan mereka tidak bisa melakukannya, tetapi orang ini melakukannya dengan sangat mudah. Orang tua itu pun berseru, bagus, seperti yang diharapkan dari seorang jenius muda yang mampu menghancurkan formasi. Ini benar-benar membuka mata saya. Lin Gong Si, bakatmu mengagumkan. Aku sangat penasaran. Mengapa kamu tidak tinggal di Purple Mansion selama beberapa hari? Aku punya beberapa hal untuk ditanyakan kepadamu. Tentu saja, sebagai balasannya, Purple Mansion tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mungkin kami akan memberi Anda seni bela diri suci kuno lainnya. Orang-orang di sekitarnya terkesiap, mata beberapa orang jenius memerah. Tinggal di Purple Mansion adalah sesuatu yang mereka impikan. Ada begitu banyak seni bela diri di Purple Mansion. Jika mereka bisa menguasai satu atau dua, mereka akan mendapat manfaat besar. Tapi sekarang, dia benar-benar telah ditipu oleh bocah nakal ini. Sungguh tercelah. Jiang Chen, Jin Wu Hao, dan yang lainnya menggertakkan gigi. Jantung Lin Xuan berdebar kencang. Orang tua ini ingin menjebaknya. Dia langsung menolak, tidak, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan tinggal di Ximanshan. Lagipula, satu kemampuan ilahi sudah cukup untukku kembangkan. Aku tidak menginginkan yang lain. Dengan itu, Lin Xuan berbalik untuk pergi. Tuan muda, mohon tunggu sebentar. Yue Fei Yan berjalan mendekat dan menghentikan Lin Xuan. Ekspresi Lin Xuan menjadi gelap. Apa, kau ingin menghentikanku dengan paksa? Kami hanya ingin mengobrol denganmu. Yue Fei Yan juga memancarkan aura yang menakutkan. Sebagai penerus gunung abadi, dia tidak hanya sangat cantik, kekuatannya juga sangat hebat. Begitukah, saya juga ingin merasakan kekuatan penerus Purple Mansion. Apakah dia benar-benar seseram yang dikatakan legenda? Mata Lin Xuan melepaskan aura yang menakutkan, dan tekanan jiwa yang kuat muncul. Semua orang merasakan jiwa mereka tertekan, seolah-olah mereka akan terkoyak setiap saat. Bagaimana jiwa orang ini bisa begitu menakutkan? Ekspresi Yue Fei Yan juga berubah. Dia mendengus dan hendak menyerang. Pada saat ini, lelaki tua di belakang berkata, Oke, berhenti. Yue Fei Yan bergetar, lalu berkata, Ya, tetua. Dia melangkah mundur dan berdiri dengan hormat di samping. Tetua itu berjalan mendekat dan berkata, Lin Gong Xi, kami memperlakukanmu dengan hormat. Saya harap kamu dapat mempertimbangkannya dengan saksama. Jangan menolak. Atau dia tidak berbicara, tetapi mengeluarkan aura. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Ini adalah aura seorang saint tertinggi. Orang tua ini sebenarnya adalah seorang bijak agung. Upil mata Lin Xuan mengerut. Sial, dia bersembunyi begitu dalam sehingga dia tidak merasakannya sebelumnya. Apakah Santo Tertinggi berada di sini karena dia takut akan melawan dan melarikan diri? Apa? Kamu ingin menyerangku? Menghadapi seorang saint tertinggi, Lin Xuan masih kuat sampai akhir. Pandangannya tegas. Sang Maha Suci Agung Istana Ungu tertawa, saya juga tidak mau, tapi Tuan Muda, tolong jangan lakukan itu. Sudah berakhir, semua orang menggelengkan kepala. Seorang saint tertinggi menyerang, dia harus tetap di sini meskipun dia tidak mau. Lin Xuan tertawa, orang Suci Agung Istana Ungu memiliki selera makan yang besar. Apakah kamu tidak takut tidak bisa menelan semuanya? Apa maksudmu? Sang Santo Agung Istana Ungu mengerutkan kening. Yang lainnya juga bingung. Lin Xuan mencibir, apa, kau benar-benar mengira aku tidak tahu. Dia menunjuk ke susunan yang rusak di depannya dan berkata, susunanmu harus didasarkan pada susunan yang tak tertandingi di reruntuhan Istana Surgawi. Tidakkah kau ingin mendapatkan metode untuk memecahkan reruntuhan pengadilan Surgawi? Sekarang setelah aku berhasil memecahkannya, kau ingin menindasku dan mengambil alih pengadilan Surgawi untuk dirimu sendiri. Mendengar ini, orang-orang di sekitar tercengang. Tidak mungkin, ada hal seperti itu. Omong kosong apa ini? Wajah orang suci agung Istana Ungu menjadi gelap. Auranya sedalam laut, dan Lin Xuan terus mundur. Wajah Lin Xuan pucat pasti. Ada niat pedang kuat di tubuhnya yang tampaknya mampu memotong segalanya. Cahaya kemasan bersemi di matanya. Mata dewa melawannya. Kau sedang mencari kematian. Orang suci agung Istana Ungu meraung. Lin Xuan mundur lagi. Dia memiliki ilusi orang suci agung di tubuhnya, tetapi dia masih terluka. Darah menetes dari sudut mulutnya. Lin Xuan tertawa. Apa? Kamu marah. Kau ingin membunuhku? Lin Xuan memandang Yewudao, Sengtian Chee, dan yang lainnya. Kalian semua adalah jenius papan atas. Sekarang pikirkan baik-baik. Bukankah susunan ini sangat mirip dengan susunan tak tertandingi di pengadilan surgawi kuno? Para jenius mulai mengingat dan menemukan bahwa memang ada beberapa kesamaan. Namun kekuatannya jauh lebih lemah. Mereka tidak menyadarinya pada awalnya. Jika bukan karena pengingat Lin Xuan, mereka masih saja berada dalam kegelapan. Omong kosong apa ini, Sang Santo Agung Istana Ungu ingin menyerang. Pada saat ini, Yewudao berkata, Kenapa? Aku pikir begitu. Ya, benar. Sengtian Chee juga berkata. Light mengangguk. Bahkan wajah Jin Wu Hao tampak dingin. Meskipun dia ingin membunuh Lin Xuan, dia tahu bahwa Lin Xuan benar. Melihat pemandangan ini, Lin Xuan tertawa. Apa? Apakah kau masih berpikir bahwa orang suci Agung Istana Ungu dapat menutupi kebenaran? Apakah Anda masih ingin memonopoli perkara ini? Jadi bagaimana kalau mereka tahu? Kata Santo Agung Istana Ungu dengan dingin. Jika aku ingin menekanmu, menurutmu apakah mereka bisa menolak? Anda dapat mencoba menyentuhnya. Dan Feng keluar dan berkata dengan dingin. Ini tamu yang ku bawa. Jika kau menyentuhnya, kau akan menjadi musuh Sekte Danding. Lin Xuan adalah temanku. Jika kau menyentuhnya, kau akan melawanku. Yewudao juga berjalan keluar. Orang suci Agung Istana Ungu terdiam. Yang lain juga terkejut. Dan Feng, seorang jenius baru, mungkin tidak cukup kuat. Tapi Liv Dao Denir berbeda. Reputasi Yewudao sudah lama dikenal. Dia memiliki tubuh suci leluhur. Jika dia sudah dewasa, dia akan mampu mengendalikan keluarga Ye. Itu adalah keluarga seorang Tyr. Tidak peduli seberapa kuatnya Purple Mansion Great Sein, tempat itu baru saja dibuka kembali. Tempat itu tidak semegah 70 ribu tahun yang lalu. Oleh karena itu, tidaklah bijaksana untuk menyinggung kedua kekuatan ini. Jika apa yang dikatakan Lin Gongzi benar, maka saya pikir suku cahaya akan mengundang Lin Gongzi untuk menjadi tamu kita. Saat ini, Light berkata dengan suara yang dalam. Seng Tian Che mengangguk. Ya, suku langit suci juga ingin mengundang Lin Gongzi. Para jenius lainnya berbicara satu demi satu. Terima kasih telah menonton!